Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Nah untuk semester ini Bertemu lagi dengan saya Alvis Tiamaradindya Bisa dipanggil juga dengan Alvis Nah untuk semester ini Saya akan mengampu mata kuliah Sistem pengendalian manajemen Untuk semester 4 Kelas akuntansi Nah apa sih Untuk pertemuan kali ini kita akan perkenalan dulu Apa sih sistem pengendalian manajemen itu Jadi sistem pengendalian Sistem pengendalian manajemen ini Adalah sistem yang digunakan oleh Manajemen untuk menjamin bahwa Organisasi itu telah Melaksanakan strategi secara efisien dan efektif Dalam rangka mencapai Tujuan yang telah ditetapkan Nah jadi disini Kita nanti akan lebih banyak Membahas tentang strategi-strategi Apa sih yang digunakan oleh Perusahaan biar Perusahaan itu bisa berjalan Dengan efisien dan efektif Nah tujuan belajar Untuk sistem pengendalian manajemen ini Atau biasa kita singkat SPM Disini yang pertama itu Mampu menjelaskan konsep Terus menguraikan pengertian Apa sih sistem pengendalian manajemen itu Terus lingkungannya bagaimana Proses pengendalian manajemen itu seperti apa Kemudian juga Teman-teman juga diharapkan Mampu merancang dan menerapkan Sistem pengendalian manajemen yang tepat Bagi organisasi atau perusahaan Sehingga strategi Atau organisasi atau perusahaan itu Dapat diimplementasikan dengan baik Nah disini Untuk bahan bacaannya Yang pertama itu adalah Yang dari Govinda Rajan Manajemen Kontrol Sistem Tapi teman-teman juga bisa Cari buku Ataupun sumber bacaan lainnya Yang relevan dengan mata kuliah SPM ini Kemudian untuk materi Nanti kita akan membahas Enam materi sebelum UTS Dan kemudian Enam materi sebelum UAS Enam materi ini yang pertama itu ada Sifat dari Sistem pengendalian manajemen Kemudian nanti Strategi dalam perusahaan itu seperti apa Lalu perilaku organisasi Pusat pertanggung jawaban Pusat laba dan investasi Nah ini nanti kita akan sedikit mengulang Dari mata kuliah akuntansi manajemen Kemudian ada pengukuran Dan pengendalian aset yang digunakan Kemudian untuk mata kuliah setelah UAS Ini adalah ada perencanaan strategis Ada penganggaran Ada analisis laporan kinerja keuangan Terus kemudian pengukuran kinerja Dan kompensasi manajemen Serta pengendalian manajemen perusahaan jasa Kemudian kita nanti akan setiap di akhir Pertemuan sebelum ujian Kita akan ada review materi Yaitu di pertemuan ke 7 Dan pertemuan ke 14 Nah demikian Untuk perkenalan Apa sih sistem pengendalian manajemen ini Nanti kita akan langsung masuk Ke materi yang pertama Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya